Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel Yamaha F1ZR mengalami mokok dengan kasus yang cukup unik kan bro Jadi kejadian ini cukup langka ya Dan saya baru pertama kali menemukan kasus seperti ini Terjadi di motor Yamaha F1ZR atau di motor 2TAC Informasi dari owner mengatakan bahwa motor ini sempat mengalami mokok Sesaat setelah rantai lepas kan bro Rantai lepas kemudian untuk bagian rantai itu terjepit disini ya nyangkut Melipat Dan ini untuk kondisi bekas rantainya Ini sampai kaku seperti ini gak mau bergerak ya Gak ada pergerakan sama sekali untuk rantainya Jadi untuk rantainya sama sekali gak mau bergerak Karena posisi terjepit disini ya saat lepas Nah ternyata pemilik motor juga sudah sempat mengecek di bagian piston kan bro Jadi untuk bagian piston sempat dibuka tapi hanya membuka bagian kop saja Dan pada saat membuka kop karena perkiraannya itu ngejim ya kasusnya ngejim Di engkol itu gak mau sama sekali Kemudian dibuka bagian silinder kop Dari situ dikasih oli Oli samping kemarin dikasih sampai banyak banget ya Nah ini bekas-bekas oli samping Genangan oli samping Dari lubang kenal pot ya Sesaat setelah saya lepas itu oli samping tumpah banyak banget Nah pada saat dikasih oli ternyata tetap masih berat kan bro Jadi kalau cuma dibuka bagian kopnya saja Untuk bagian piston kan belum kelihatan ya Nah kemudian dipasang kembali Karena tidak berani untuk melanjutkan proses pembongkaran sendiri Akhirnya dibawa ke bengkel saya Dibawa ke sini di step Nah karena motor 2 tak Kebiasaannya itu kalau macet tiba-tiba atau nyeket Itu biasanya dikarenakan bagian pistonnya itu ngancing atau ngejim Nah sebenarnya sih Kasus kali ini bukan karena pistonnya yang ngejim Ataupun setangnya yang gancet ya Tapi karena bagian ini kan bro Bagian magnet ini ya Yang bikin motor ini gak mau muter Atau seperti ngejim kayak gitu Nah kasusnya seperti ini saya tunjukkan Saya kasih tau Nah jadi untuk motor ini Kemarin Mokok itu sesaat setelah rantainya itu terlepas Nah disini Blok magnet ya Di blok magnet ini seharusnya ada Sekitar 7 baut kan bro 1, 2, 3, 4, 5 Ini 5, 6, 7 Ya Ada 7 baut Disini cuma terpasang 3 baut saja kan bro Dan itu pun posisinya Di bagian belakang semua Artinya dari sisi magnet ini Ya Sebentar Nah Dari posisi magnet ini Posisinya itu di belakang semua Artinya di belakang magnet Yang terpasang hanya di Satu Sebelah sini Satu Kemudian sini Dan bawah satu Dan bawah satu Cuma tiga Tiga titik yang terpasang yang seharusnya ada tujuh Nah kemudian Keberikutnya ya Pengencakan keberikutnya Di bagian pin dowel kan bro Pin dowel itu seharusnya ada dua Tapi disini kemarin cuma terpasang Satu saja untuk pin dowelnya Nah ini Pin dowel cuma terpasang satu Di bagian bawah sini Nah satunya lagi Seharusnya disini juga ada Nah ini salah satu fungsi pin dowel ya Supaya pada saat Blok dipasang Itu posisinya benar-benar center Enggak miring Enggak menceng Jadi posisi Sepul dan magnet ini Enggak bergesekan Nah ini kejadiannya Setelah rantai lepas Ya Rantai lepas Kemudian menghantam Bagian penutup bloknya Karena di bagian penutup bloknya Cuma ada tiga baut Dan satu pin dowel Pada saat ketabrak Tekukan rantai ya Si rantai ini Posisi menekuk Dan pada saat posisi Masih dibawa jalan Masih lari motor Akhirnya Terdorong oleh Gigi Gear depan ini ya Sampai menekan Sangat kuat Nah karena posisi Yang bagian depan sini Ada empat baut lagi Satu Maaf Satu Dua Tiga Empat Ya Yang bagian arah depan Magnet sini ada empat Yang gak kepasang Bautnya kan bro Nah akhirnya pada saat Dari belakang sini Ketekan sama rantai ini Tutup bloknya itu Seolah-olah Mengangkat kan bro Yang bagian depan sini Ya Yang arah dari depan sini Sedikit mengangkat Karena dari belakang itu Ditekan kuat banget Sama rantai ini tadi Dan terus dikencat oleh Gear depan Yang masih posisi Masuk gigi Nah pada akhirnya Untuk tutup Magnetnya Ini ya Karena dari arah sini Belakang itu Ketekan sangat kuat Ini seolah-olah Yang bagian depan sini Yang gak ada bautnya Yang gak kepasang Itu seolah-olah Agak ngangkat seperti ini Agak ngangkat keluar kan bro Arah depan Dan pada akhirnya Itu mengakibatkan Bagian magnet ini Bersinggungan dengan Bagian spool ini Maaf Bagian spool ini Bersinggungan dengan magnet Jadi kayak gitu Kasusnya kan bro Mirip banget Sama kasus motor ngejim Memang mirip Karena pada waktu Dibawa kesini Saya langsung coba Engkol ya Belum saya cek Secara Saya bongkar Seperti ini Tapi saya engkol Terlebih dahulu Dan ternyata memang Kerasa berat Serat seperti macet Ya mirip kayak Seher yang sudah Ngejim tadi Saya pikir bagian ringnya ya Yang hancur Gak cuma barat-barat saja Tapi bagian ring Mungkin hancur Atau seperti Semacamnya lah ya Atau setangnya Ini juga Serat Ternyata Setelah saya Engkol itu memang berat Baru saya putuskan Saya langsung membongkar Bagian silinder block Saya cek Bagian silinder block Bagian seher Ternyata itu Aman Gak terjadi ngejim Atau kenapa-kenapa ya Bagian block aman Kemudian bagian pistonnya Seperti ini Ini memang pernah Terjadi ngejim Sebenarnya Tapi bukan Kejadian yang Saat ini ya Yang menyebabkan Motor ini macet Ini sudah lama Sebenarnya luka-luka ini Sudah terlihat Sudah lama Ini dulu memang Pernah ngejim Sepertinya Tapi kemarin Bukan karena ini Ngejimnya ya Tapi karena ini Bagian Magnet Bersinggungan Dengan 10 Akibat dari Posisi Baut Yang gak terpasang Dengan Keseluruhan ya Yang seharusnya 7 Cuma kepasang 3 Itu pun Di bagian belakang Semua Dan penyebabnya Satu lagi Tidak adanya Pindowel Satu ini Cuma ada satu saja Kemudian Yang bagian atas ini Gak ada Ya Dan ini saya tunjukkan Untuk kondisi Pada saat Bak Magnet Sudah dilepas Ini sudah ringan Pergerakannya Normal Bagian setang Tidak bermasalah Sama sekali Aman semua Bagian Konrut Atau setang Kemudian piston Juga aman Ya penyebabnya Cuma di area sini saja Jadi ini Cara pengondisiannya Untuk bagian Baut Satu Disini Ada baut Yang lumayan panjang Panjangnya itu Kurang lebih Hampir 10 cm Nah karena mencari Baut yang panjang 10 cm Yang gerat Ukuran M6 Atau Gerat 10 Susah ya Ini saya Buatkan ya Saya sambung-sambung Yang penting Ujungnya ini Masih ada gerat Nanti supaya Masuk disini Sebenarnya Bagian dalam Geratnya ini Masih Putuh Gak slack Atau Rusak Masih putuh Makanya Saya buatkan Baut ini Nah yang lainnya Tinggal dilengkapi saja Seperti itu Dan satu lagi Diusahakan Pin dowel Tetap ada dua ya Mau Bagaimana caranya Mau dicarikan Dibuatkan Atau Dibelikan Yang baru itu Juga bisa Yang penting Pin dowel Juga terpasang Dua biji Supaya Posisi Bak Magnit ini Saat terpasang Disini itu Benar-benar center Kalau posisinya Benar-benar center Antara Sepul Sepul ya Ini Antara Sepul Dan Magnit Itu Center Gak terjadi Gesekan Nah disini Ada bekas Gesekannya Saya perlihatkan Mungkin Kelihatan gak Ya Bekas Gesekan Sepul Dengan Magnit Nah Sisi dalam Sisi dalam Ada bagian Yang lumayan Nah itu ya Ini yang Hitam-hitam Ini Bergesekan Dengan Sepul Jadi Serut Persis Mirip Kayak Posisi Piston Ngancing Kayak gitu Nah selanjutnya Kita tinggal Rakit dulu Silinder blocknya Karena gak Kenapa-kenapa Di bagian Silinder block Juga piston Kita akan rakit Ini posisinya Sudah Saya bersihkan Alakadarnya Saya lakukan Penggantian Perpak block Juga Nanti Ya Perpak block Kemudian Perpak cop Untuk yang lama Saya gunakan kembali Nanti dibantu Pakin lem Karena ini Untuk Pakin cop Lumayan bagus Yang dari tembaga Daripada Dikanti Tapi yang model Almonium Saya lebih suka Yang ini Nanti Dikasih Lem Saja Nah setelah Nanti bagian sini Dirakit Baru kita lanjut Ke bagian Tutup Magnetnya Sini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton